Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Yang saya sampaikan dari halaman rumah saya di kawasan Pintarujaya Kita keluarga bahagia yang pergi ke seluruh dunia Untuk mencari makna dan membangun nilai-nilai keluarga Dan sekarang saya bagikan kepada Anda Supaya kita bisa bersama-sama membangun keluarga yang bahagia Nah kali ini saya akan melanjutkan cerita perjalanan keluarga kami Ke Tasmania di hari yang kedua Kami cukup jauh menuju ke Lanceston Itu semacam kota tradisionalnya Kalau Hobart kota yang lebih modern Kota besar dimana ada airportnya Tapi kota tradisionalnya itu di Lanceston Saya lompat dulu ceritanya dari Lanceston Hari yang ketiga kita cukup lama Yaitu di Cradle Mountain Nah ini kita dua hari disini Karena ini kayak krimnya Kalau waktunya coba singkat langsung ke situ gitu Tapi memang sayang juga Cradle Mountain adalah gunung Dimana kita naik mobil itu memang udah sampai dekat ke puncaknya Nginep sudah ada di dalam kawasan hutan lindungnya Jadi kita dari kawasan wisata itu sudah berada di kawasan Taman Nasional Hutan Lindung itu Satu kawasan gunung Sehingga nanti kita dari tempat penginepan Tiket dijual Ada kafenya juga Lalu naik bus Jadi mobil pribadi Kalau mau ke sana boleh juga Mereka nanti dikasih pascode Ada titik tertentu Dimana mobil pribadi gak boleh Sampai patah tertentu Tapi kalau dengan bus yang memang untuk wisata Itu sampai di pinggir dano Dan danonya itu pun Pemandangannya udah bagus banget Kalau misalnya yang usianya udah lanjut Gak mau naik gunungnya Naik bus, turun dari bus, jalan kaki Pinggir dano, view-nya udah bagus banget Karena kami masih muda-muda Saya ya baru 58 tahun Tapi keperluan saya tes kesehatan Katanya 46 tahun Jadi cukup mudah dan sehat Ya kami naik gunung gitu ya Itu jalan kakinya 2,5 jam Satu kali jalan Kalau mau sampai ke puncak Yang disitu kita bisa lihat salju Memang kami kesana waktu itu bulan Desember Tapi resiko bulan Desember adalah Hujan Dan kami sempat gerimis Waduh Yang lain pada pulang gitu Saya berdoa aja Tuhan masuk ini keluarga liburan jauh-jauh ke sini Batal gara-gara hujan itu Ajaib loh Bener-bener ajaib Hujannya berhenti Gerimisnya berhenti Jadi kita jalan kaki 2,5 jam Dengan cuaca yang bagus gitu Kita pulang hujan lagi Saya sering mengalami hal seperti itu Dalam kami pergi berwisata Dimana sepertinya hujan itu ditahan sebentar untuk kami Memang kayaknya kok Memangnya siapa kamu gitu ya Tapi itu kami sering alami Sehingga kami itu penuh ucapan syukur Karena merasa penyertaan yang kadang-kadang di luar akal Ketika kami berjalan kaki sampai 2,5 jam Tentu disitulah sebenarnya Kita tuh berinteraksi dengan anak Kita bisa melihat Wah yang satu ini orangnya semangat Antusias Berpikir positif gitu ya Yang satu kayaknya gampang capek gitu ya Yang satu kesukaannya Wah motet pemandangan gitu ya Jadi Anaknya nomor 2 tuh Motet pemandangan Batu gitu Dia gak potet dia sendiri Dan dia punya Instagram itu Dan 5 tahun ada kali gak diupdate itu Tapi dia nge-follow orang lain Kalau saya Ya potet pemandangan Bikin video klip Narsis juga Foto diri sendiri Saya aja anak-anak saya Malah yuk kita foto Anak nomor 1 yang paling racin foto juga gitu ya Kalau dia jangan foto bersama Pasti mau gitu ya Nomor 3 juga Kayaknya mau kadang gak Nomor 2 Paling jarang foto gitu ya Tapi kalau foto sekeluarga Dia mau Tapi dia jarang untuk foto diri sendiri gitu Bukan jarang lagi Kayaknya gak pernah dia Foto dirinya sendiri narsis gitu Tapi dari situ Kita tahu Keunikan masing-masing anak gitu ya Dan kita harus memahami Mengerti Ya gak boleh dipaksa Foto gitu ya Tapi kalau foto keluarga Anak saya semuanya mau Ketika kita naik gunung Perjalanan yang jauh Berinteraksi secara dekat Kita mengenal keunikan masing-masing Terus kita juga mengenal Sampai ke passion dan impian Karena memang dalam interaksi yang lekat itu Makin lama makin akrab Kan saya dengan anak-anak itu Berpisah cukup lama ya Karena anak saya 3 SMP Nomor 1 nomor 2 khususnya Itu udah keluar negeri Jadi kenapa sih kok Saya ini banyak banget jalan-jalan Karena itu seperti membayar gitu ya Waktu yang hilang Yang seharusnya masih berinteraksi Kalau saya sekarang ditanya sama orang Pak Kalau anak itu sekolah luar negeri Bagusnya kapan? Kuliah Karena gunakan waktu yang cukup Untuk berinteraksi gitu ya Nah saya ini 3 SMP Anak saya 3 SMP Sekteri udah ke Singapura Makanya Kenapa keluarga kami ini Banyak sekali liburan keluarganya Untuk menebus gitu ya Kehilangan kebersamaan Di usia SMA mereka 3 SMP sampai SMA Itu kami sudah gak bersama-sama Maka dengan libur keluarga Maka family time Di dalam kebersamaan Yang berkualitas ini Maka relasi Tetap terbangun dengan kuat Sekalipun Anak-anak Sekolah di luar negeri Bapak Ibu Gak usah luar negeri gitu ya Luar negerinya Saya Jakarta, Singapura Terbang cuma 1 jam setengah Indonesia Misalnya orang tuanya di Medan Anaknya keluar di Jakarta Terbang aja 2,5 jam Itu lebih jauh semuanya Masih 1 negara gitu Wih Anaknya di luar negeri Waduh gimana tuh hubungannya Orang tua di Papua Anaknya kuliah di Jakarta Atau di Bogor, di Bandung Terbangnya aja 4,5 jam Lebih jauh lagi Memang sekarang ini Di era milenial ini Juga jarak itu Sekarang sudah menjadi Tidak masalah Karena Belum lama ini Ada yang namanya Zoom Ada HP yang bisa Pakai video calling Kalau dulu-dulu kan gak ada Paling zaman saya Kuliah dulu Ada mau cerita sama orang tua Kirim surat Aku udah sampai di Bogor Sehat-sehat Bu Makasih doanya Surat dikirim Sampai di Solo Ibu saya baca Wah seneng Anaknya sehat Karena saya sedang sakit Karena suratnya Tiga hari kemudian baru nyampe Kondisinya udah berbeda Itu zaman dulu Waktu zaman saya sekolah Zaman sekarang kita bisa Video calling Bisa zoom Bisa berinteraksi Tapi saya tetap Menyarankan Untuk era sekarang ini pun Adanya waktu yang Dikhususkan untuk Bertemu secara fisik Kenapa? Karena memang ada hal yang Tak terwakilkan Ketika kita tetap muka Secara langsung Kita dengan istri Atau anak kita Gandengan tangan Lalu duduk berduaan Ngobrol dari hati ke hati Itu suasananya tetap berbeda Walaupun dengan sumberduaan Curhat di situ Gitu ya Karena ketika Misalnya anak sedang butuh kekuatan Kadang kita gak ngapa-ngapain Kita pegang tangannya aja Atau dia minta dipeluk Dengan dipeluk saja Maka Dia sudah merasa nyaman Dan tenang Karena memang Yang dibutuhkan adalah Rasa aman Kadang anak sudah tahu Apa yang harus diputuskan Dalam keadaan situasi seperti itu Dan dia sebenarnya Tidak butuh nasihat Tapi dia butuh dukungan Pengertian Penerimaan Nah ketika bertemu Secara pribadi Hal itu bisa dilakukan Karena itu Saya menginspirasi Bagi keluarga-keluarga Yang anaknya sekolah Di luar kota Kalau di Indonesia Malah banyak Kadang bukan kuliah lagi SMP loh ya Terutama orang-orang Yang tinggal di sekitar Kota metropolitan Gitu ya Misalnya Orang tuanya di Jember Anaknya SMP aja Udah ke Surabaya Anaknya tinggal di Orang tuanya tinggal di Sukabumi SMP anaknya udah ke Bogor Atau ke Jakarta malah Nah maka Akan banyak Waktu yang hilang Yang seharusnya Ada interaksi Orang tua dan anak Dalam keluarga-keluarga Seperti ini Maka saya Menyarankan Solusi untuk Tetap memiliki Relasi yang kuat Adalah waktu Bersama keluarga Yang berkualitas Dan diantaranya adalah Dengan Liburan keluarga Kemana Sesuaikan dengan Biaya Karena bicara kemana Bicara biaya Karena sebenarnya bukan kemana Tapi yang penting bersama dengan siapa Kepersamaan itulah Yang hari-hari ini Apalagi Anak-anak Adanya Instagram Social Media Facebook dan sebagainya Membuat anak menjadi tempat yang Instagramable Tempat-tempat di Indonesia saja Di Gunung Air Terjur Yang tadinya gak rame Menjadi tempat dikunjungi Karena anak-anak suka seperti itu Nah orang tua bisa ikuti Kesukaan anak-anak Dengan pergi ke tempat-tempat Yang anak mau datang ke sana Saya baru pergi juga dengan anak Ke wilayah Gunung Salak Wah ternyata banyak air Terjur yang bagus-bagus Jadi Indonesia Tidak kalah Menariknya Sebenarnya dengan Destinasi wisata di luar negeri Murah meriah Murah meriah Yang penting Ada Kebersamaan Ya Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam dasyat Bahagia Luar biasa Selamat menikmati